Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. PJS Bupati Yahukimo, Yaakob Wai berharap pelaksanaan Musrembang Kabupaten Yahukimo 2025-2045 dilaksanakan dengan serius, sehingga rencana susunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pesan tersebut diutarakan PJS Bupati Yahukimo, Yaakob Wai dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musyawara, perencanaan pembangunan jangka panjang daerah atau Musrembang Kabupaten Yahukimo 2025-2045 yang berlangsung di Aula Kediaman Bupati Yahukimo selasa 1 Oktober 2024. Dalam sambutannya PJ Bupati Yahukimo, Yaakob Wai mengatakan, perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan ini akan menjadi pedoman bagi arah pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu dirinya menaruh harapan besar pada pelaksanaan Musrembang tahun 2024 ini, agar dilaksanakan dengan serius, sehingga rencana dan disusun dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menyampaikan bahwa Kabupaten Yahukimo memiliki beragam potensi yang dapat menjadi penggerak pembangunan jangka panjang, di mana Kabupaten ini berada pada posisi strategis yaitu di jalur transportasi sungai, yang dapat menjadi peluang bagi pintu berbang masuk Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu potensi lahan pangan berkelanjutan serta sektor-sektor lain seperti pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri kecil menengah, dan perdagangan juga bisa dikembangkan. Kita berharap bagi keredar dan stakeholder yang akan mengikuti kegiatan ini, ini adalah titik awal kita menentukan langkah kita dalam program Kabupaten Yahukimo untuk 25 tahun ke depan. Dan kami harapkan ini adalah program strategis yang sudah kolaborasi dengan IJM Tingkat Nasional Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Yahukimo. Dan ada yang mengharapkan dari para peserta. Yaakobus Wai menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi antara pihak dalam pembangunan jangka panjang agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan tantangan yang dihadapi bisa ditanggulangi. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Yahukimo 2025-2045 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Tidak misi itu akan dijambarkan dalam program, program itu kan tidak mungkin simultan. Memangati bahwa yang direcanakan hari ini untuk 5 tahun akan bertahap. 5 tahun berikut sampai dengan 20 tahun kita akan menghukum bagaimana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Yahukimo ini paling tidak meningkatkan dan mengurangi kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan sejahteraan masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Turut hadir dalam musrembang ini Sekda Kabupaten Yahukimo Redison Manurun Dampingi asisten 1, asisten 3 Sekda Kabupaten Yahukimo Kapolres Yahukimo dan DIM 1715 Yahukimo Para pemimpin OPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Yahukimo Ketua Persit Kartika Chandrakirana Yahukimo Dan para tamu undangan Dari Yahukimo, Papua Pegunungan Paul Karma, kontributor AI News, melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.